Terima kasih. 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 Bisa mas? Betul Ya Bisa mas? Betul Silahkan Boleh minta nomor HP nya Minta nomor rekening nya Boleh minta nomor rekening nya Terserah Oke udah kembang semua? Alhamdulillah Udah kembang semua? Udah kembang semua? Oh belum semua Oke nanti disini kita akan banyak sesi Kita bisa ngobrol ngobrol Insya Allah yang belum kenal kita kenalan sama yang lain Nah Sama kita hari ini adalah Insya Allah kita akan membahas lelah berpisah Ada yang tau lelah berpisah yang dimasuk disini apa? Kalau tau angkat tangan Eh? Lelah berpisah Lelah berpisah Ada lagi Atau dalam kondisinya hari ini lagi berpisah dan merasa lelah 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 berpisah Kalau saya lelah berpisah itu Apa ya? Sebenernya bagi saya Saya kebetulan sudah mulai meninggalkan dunia hitam Wuh Karena udah memutih kebanyakan gitu Dunia hitam sudah saya tinggalkan Dan merasa ini tema ini unyu-unyu banget Ini tuh Ini tema Tema jaman naubah Kita mau bicara sesuatu tentang kesatuan umat Tetapi Hidulnya itu Maka ini karena audiennya Anak-anak muda gitu ya Jadi temanya gak mungkin Dengan keberbutuhan Kita tingkatkan Atau Gak kebetulan Tapi ketika temanya Allah berpisah Ternyata cukup menarik Karena memang ketika Allah menyatakan dalam suatu adiat Surat Anak-anak muda Ayat 225 Uda'o'ilasabilirobbigabil hikmah Jadi Jadi Serulah kepada jalan rohmu dengan hikmah Masalah Kalau kita mau bicara dengan audien Ya Harus sesuai dengan siapa audien kita Tentang misalnya ketika kita dakwah kepada Anak-anak Maka Ya kita pakai domi Tema-tema Tema-tema Anak-anak Kalau kita bicara dengan anak muda Ini pasti telah berpisah Anak muda Tidak ada anak muda Ya betul Alhamdulillah Kalau kita bicara dengan orang tua Ya paling Apalagi ibu-ibu tua Gitu ya Paling ya temanya Asat kubur Gitu ya Jadi yang lebih dekat sama begituan Gitu ya Asat kubur Bayu tanah Gitu ya Bisa ada yang menarik Akhir-akhir Hari ini kita Ketanya anak muda Dan kebetulan Beberapa orang Kalau saya lihat dari namanya Eh Ada nama-nama pasangan Ada nama-nama Ya Tadi saya lihat Nama Kalau datang kepada Komuntas Dewi Namanya Dewi Namanya Bowie Oh Dewi Dewi Selur juga banyak Gitu ya Kalau yang cowok Komuntas Eka Komuntas Patil Wah biasa Tapi begitulah Nama-nama Sebenarnya Kita disatukan di tempat ini Insyaallah Yang datang disini Eee Tidaknya ini Karena memang Rasulullah menyampaikan Ada ribuan malaikat Yang diwipus Tidaknya Wah Tidak Betul Nah ini juga nih Ada satu yang kita menempatkan juga Dimana Jadi Insyaallah Disini Insyaallah Insyaallah Semuanya Amin 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 Tapi ada satu nih Ternyata yang begitu saya lihat Waktu itu Dapat dari Ustaz Umar Mita Masyaallah 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 ilmunya Jadi kita tuh sesuai rindu. Nah, tapi kan kadang-kadang dalam alamannya kita suka merasa, eh iya, si Anul datang juga. Itu juga sekalian-sekalian untukmu aja. Nah, yang sekalian-sekalian itu kebenaran itu adalah niat, mas. Menggantikan niatnya itu begitu. Nah, untuk itu ya kita sama-sama, kita luruskan niat kita bahwa kita hadir di sini untuk memberantas kebedahan kita di hadapan Allah nanti. Nah, karena kadang-kadang, oh iya, aku itu Anul, ya. Tapi gak waktunya. Eh, niatnya juga. Dalam aja itu kan ada salah satu shaykh juga yang bilang, tidak ada yang lebih sulit merapihkan dibemuk. Kecuali menggeraskan niat. Bahwa ini? Kalau dalam bahasa ngelajinya itu apa ya? Asgabul irisnya itu kan? Iya. Itu kitab. Wah, singgah, ya. Itu asgabul irisnya. Kitab ini, Radhi Sholehim. Itu bahan pertama itu imam Nawawi bahas tentang niat. Jadi ketika ada Allah, hadis, namal, amal, alib niat itu niat, asgabul irisnya itu ada seorang pengaja, pemuda, itu ikut dijelas sama Rasul. Tapi niatnya bukan karena Allah dan Rasul. Tapi karena pengen menikahi namanya omokosim. Jadi ada seorang wanita ini cantik banget, kemudian, 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 tertarik dan keindihnya. Karena di sana ada wanita itu. Nah, mungkin tadi ya. Karena ada anu, karena ada anu, karena ada anu, akhirnya dapetnya inu, gitu ya. Gakau anu untuk kita, bagi-bagi-bagi, ya. Inginnya jadi ingat untuk anu. Maka hari ini, yuk bareng-bareng. Bismillah, ini kama Allah, bukan karena teman kita. Walaupun karena ada teman kita, itu ya bonus ajalah, gitu ya. Bismillah. Jadi ini kita ditemani oleh dua makhluk. Kalau ada malaikat atau setan, gitu ya. Harus, hidup kita kan dampingnya dua itu ya. Malaikat sama setan. Biasanya malaikat itu banding dengan enam, gitu ya. Kalau kiri, biasanya datang, gitu ya. Sekarang, silahkan teman kirinya, ya. Oh, jadi salah. Ya, alhamdulillah. Selamat kirinya. Udah liatkan setannya? Lalu, insya Allah yang datang, ini semuanya malaikat. Amin. Karena ini majlis di kerumbang, ya. Menjelis, ya, untuk menat kepada Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini memang ditugaskan untuk mengaminkan, untuk mendoakan orang-orang yang duduk di sekalian. Ini dua dia yang baik. Masya Allah. Tidak ada doakan. Tidak ada doakan. Kalau untuk yang cowok, doanya apa? Tidak ada doakan. Tidak ada doakan. Utama yang sebelumnya. Oke, oke. Semoga yang cowok, yang miripan, yang sebelah sini, yang belum berkutuh, tidak akan coba-kutuhnya. Amin. Amin. Wah, yang paling penting banget, tuh. Itu kami sering tertolak, gitu ya. Kalau sering tertolak, lakukan 3G ya. Berusaha, sudah berdoa, sudah tolak. Masih tolak, bersermin. Jadi, kalau ditolak perlu wajar. Kalian perawatan, gitu. Jodoh. 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 Moga-moga nanti jodohnya untuk yang cowok, jodoh yang sholihah. Amin. Tolong di aminkan. Karena insya Allah, dua orang terandai, yaitu Makhdung. Tolong di aminkannya. Yang kedua, cantik. Yang ketiga, kaya raya. Yang keempat, minter masak. Yang kelima, anak tinggal. Yang ke enam, orang punya sakit-sakiton. Yang ketiga, ya. Jadi, warisannya banyak, gitu ya. Kalau tetap Amirio, uang cita-cita ini. Super sekali. Super. Sekarang hari ini, sejuta-tapan dengan orang-orang yang sedang memanfaaskan diri mereka. Saya nama Mario itu gak ditolak, gitu ya. Kamu yang putih doanya, Pak? Atau. Hmm. Oh. Jadi, mesti jumlah itu dah. Nah, itu kan gak suka. Kan sekarang muat lebih banyak. Oh. Lepas akhir aku, mas. Yang aku tahu itu akhirat itu sembilan banding satu. Oh. Sembilan banding satu. Satu orang. Kalau, banding sembilan. Iya. Itu mau sekolah syariat aja, terlalu, kan? Masih sisa. Oh. Nah, ya. Nah, ya. Sekolah syariat. Masih sisa. Doanya mana apa, mas? Itu buat aku. Doanya yang sisanya juga pembantu aja. Ha. Gak. 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 Doanya. Semoga. Semoga. Apapun. Yang diberikan Allah. Itu hatinya bisa dilaporkan. Itu. Yang diberikan efek. Mungkin mengekalkan. Tentang. 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 Masih sisa. Amin. Saya punya doa khusus. Ya. Moga-moga yang belum menikah. Saya doakan. Mungkin mendapatkan suami yang salih. Amin. Tapi suami. Amin. Amin. Ganti. Wih. Setiap. Penyelit. Ini gak lulus semua kali ini ya. Tidak ada masuk dalam titik. Sudahlah. Tereh. Merkos. Sudah ganti. Kalau sholat. Sudah ganti. Kalau sholat. Sudah parah banget. Jadi. Biasanya kalau sholat itu sholat itu khusus. Biasanya pada sana tinggi. Pada sana jadi lima. Lokangnya. Lokangnya. Lokangnya akwat itu. Kemudian dia jadi lima. So. 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 Tentu. 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 Bisa ada cercisajan tanes. Bisa. Yang kedua. Luang. Namung. Tentu. força. Uff. Luar biasa. Bisa baca tulah diklas? bisa. Namung. Saya imron mbak. Ensemble at hati. Ya pak. Imron mbak. Tapi sering dipanggil pulhu. Langsung.. Hele. Begitu ya kayaknya LISA jauh dan serang сеน. Kalau mau menyatukan haknya bidang cowok. Sudah akan melihat kekayaan keku. kalau jaman dulu agak istirahat, cahaya apa? cahaya matri oh, cahaya matri, cahaya matri awal kaji semua banyak kita lihat kalau sekarang gak? kalau sekarang kalau sekarang, itu proyek saya melihat anda semuanya insya Allah yang memiliki teman-teman juga dari tapi dari kepribadian betul gak? betul ya mobil pribadi, rumah pribadi, rumah pribadi, semua yang tersebut iya, iya, iya tapi teman-teman sekarang yang dilihat diaman sosial media, yang dilihat pertanyaan ada dua, sayang sama setiap oke, iya, iya gak perlu tangan, gak apa-apa yang kristian setelah menentahkan manualnya setelah menentahkan manualnya, setelah menentahkan manualnya kalau sayang, biasanya dilihat jadi kalau sayang itu, teman-teman sekalian lihat cowok, kalau teman-teman mau cowok yang penilian, lihat postur tubuhnya oh, iya gendut ini postur yang kurang setia dan kurang penyayang oh, iya, iya kenapa tuh? kalau sayang ini karena ini six-pack cowok yang setia dan penyayang, biasanya bukan six-pack tapi six-man enam bulan karena cowok yang gendut itu kenapa sih, karena cowok gendut itu tidak mudah mengejar wantah oh, gini, itu hati ya cowok gendut itu tidak mudah mengejar wantah iya cowok gendut itu cerus yang kedua, cowok gendut itu biasanya tipikal penyayang kenapa? karena kalau dia lihat makanan dia bilang, sayang kan gak dimakai oh, benar-benar, benar-benar jadi kalau melihat yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang kedua, cowok yang setia biasanya setia mas kini cowok sudah setia tapi dia sudah setia kenapa? tidak mudah mengejar wantah ini wangir ini dia, gimana dirinya nah, kalau yang cowok pakai kacamata yang diperlukan itu biasanya gak setia karena kalau paling diperlukan yang diperlukan dari hati-hati dan bagi juga memang biasanya kalau cowok-cowok yang ada cenderung itu setelah tadi sayang sama makanannya dia pun sayang sama dirinya sendiri yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan tapi memang kita kita kan udah kurang lebih jadi kita membawasakan seperti apa sih sore-sore tapi dalam kesehariannya ada satu yang kita suka gak suka situasinya itu rasanya kok bikin jadi capek, karena tadi tema kita adalah berpisah nah itu kan berpisahnya itu kan benar sekali sebabnya orang selalu bilang supaya bisa bersatu biar tidak berpisah itu pasti harus sama nah padahal bisa juga beda akhirnya juga saling mengisi nah yang ketiga masalah kebanyakan orang-orang jamaah sekarang ini kalau misalnya pisah khususnya yang masa lalu ya aku gak menunjuk masa lalu jadi misalnya ada yang kalau dulu malu-belum-belum pernah pacaran itu padahal sama-sama itu itu sama-sama gak yakin aku sama lagi kalau saya malah saya sama saya banyak tak ingat orang berpisah atau dulu kan sebelum saya maji ya masih jahili yang itu memangkah mereka beda keyakinan lagi yang satu yakin yang satu yakin yang satu gak yakin yang satu yakin nah ini memang hari ini kita akan bahas kenapa sih kita lelah berpisah lalu gimana kalau kita mau bersatu kira-kira begitu ada dua ustadz yang kita akan panggil disini langsung ada satu-satu langsung aja ya langsung ada satu langsung aja ya langsung ada satu langsung aja kita bersatu dulu beliau adalah seorang yang sangat romantis sekali kata-kata beliau sangat tertata sekali dan mungkin di antara kita beliau yang paling berbogok sementong ya dari apapun ilmunya termasuk ya semuanya lah gitu ya beliau asli pokoknya beliau tinggal dicuk ya begitu ya kemudian sangat tukar dengan ilmu perkerisan iya 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 mungkin gak tau dulu nanti akan membawa kris akan mati apapunnya gak tau dulu ya ini dia kita panggil kalau ini beliau dimenang ya coba kita panggil kris patik juga kita ngambil kris patik juga bukan ini dia ustadz salim filak kris patik juga kris patik kris patik kris patik ya sambil menelidikan beliau beliau tanya latihan dari penderah ya gaperti kan dia kayak gampang bergini ya wah iya betul nyampai maksudnya kalau dimalufkan kita kan bukan ada Mailangan terbatas tapi ada ada aturan-aturan yang kita kurang bisa bebas bergerak tapi kalau disini kita mau tepat tangan ya monggo orang bisa di masjid dan kita pilih untuk yang buri memang yang rata yang tempatnya kesempatan yang segini karena kan jendela lapi-lapi itu sekarang lebih kiri labil bukan labil karena laki-laki sebenarnya yang lakuk-lakuk yang labil, kenapa? jaman sekarang yang bapak itu bukan sewek tapi yang bapak itu sudah lebih banyak cowok cowok itu kalau dia tahu isinya nangis kenapa? serius kenapa? karena tahu saja isinya tetap diposong ngelihat prasmanan itu ngelihat prasmanan itu nangis banget itu kenapa? karena prasmanan itu artinya perasaan sudah dalam tapi yang dikandang ya Allah, ya Allah baik alhamdulillah insya Allah ini sudah ada di antara kita begitu kita berikan sebutan yang enak yuk untuk salsalun jualan alhamdulillah temutan dokumen ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Jadi pilihnya. Pada. Tadi yang jendal cipta? Ini seseorang yang saya kayak ingat pernah kenal di alam Ruhi. Oh, dengan Ruhi. Luar biasa. Driver spesial ini. Driver spesial. Cuman tadi ada yang pakai kursi depan. Jadi saya gak bisa foto untuk ini sepirimu. Mana sepirimu. Kulitnya putih atau hitam gitu? Kaya kulit lemon yang sudah agak mendusuk kita. Oh, iya. Betul betul betul. Apa salahnya? Kita panggap ingatan juga. Sipit atau dua? Itu. Asalnya sipit topnya. Tulut? Oh. Hari lagi kita akan mencari lima kita. Salah. Tepatannya. Terpisah. Untuk yang panggap itu. Tempatnya pasal cenggir. Bagaimana? Tempatnya tipe. Tempatnya. Tempatnya lihat video itu. Tipe saja. 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 Bukankah itu. Dekatnya balitung pasti. Itu... Balitung itu yang bikin kami panggap. Kenapa kaya? Tidak nangarap sejarahnya. Balitung juga besok. Balitung bodoh-besok so banget. Dekat jendel. Aku penasaran dengan balitung. Kita coba bicara tentang lelah berpiksa. Tadi kita merupakan sama makhluk biasa. Orang juga bisa berpiksa. Karena ada berpiksa. Pementanyaan berpiksa. Kita akan berpiksa. Kita akan berpiksa. Jadi kemudian, seperti ini Rasulullah juga. Maksudnya kita berpiksa. Tapi kenapa kita berpiksa? Kenapa kita berpiksa? Kenapa kita berpiksa? Semua kita berpiksa. Jadi, kita akan menemukan. Mongol selatan di Bapak. Selatan di Bapak. Selatan di Bapak. Berapa ini? Berapa ini? Berapa? Berapa? Selatan di Bapak. Sampai ini musim kubur semuanya berkuburan. Baik, silahkan. Baik. Alhamdulillah. Selamat. 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 Ini gimana sih? Katanya lalang berpisah. Saya ditinggal. Seriusan dong? Saya ayah. Baik. Ini pandangan wadzim. Ternyata Allah SWT. Ini kursinya tidak ya? Ternyata panggah. Jadi, Allah SWT menciptakan kita justru dalam keadaan berbeda-beda. Allah mengatakan. Ya ayuhal nas. Inna palaqnalkum min dakari wa'unyah. Waja'alnalkum mishu'ub wa'qadha'iyah. Wah, sekadar manusia. Sesedutnya, kami menciptakan kaliyah. Dibulai dengan persentuan. Iaitu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Asal kita semua sama. Yang perset maupun yang pancu. Yang siput maupun yang telur. Kalau disebuti siput. Semuanya. Jadi, semuanya berasal dari seorang iu dan seorang ibu. Ini dua yang menyatukan kita. Sejak awalnya pun sudah disebut dua yang menyatukan kita. Dari mereka kita berasal. Waja'alnalkum mishu'ub wa'qadha'iyah. Dan kami jadikan kaliyah itu berbangsa bangsa. Banyak sekali bangsa. Bersuku-suku. Banyak sekali suku. Ini merupakan sesuatu yang sifatnya fitri. Dari asalnya demikian, Allah menciptakan kita. Dari seorang lelaki, seorang perempuan. Lalu kita dikebarkan ke seluruh penjuru dunia. Kemudian kita menghuni berbagai sudut dunia. Dan. Kesubahan wa ta'ala menjadikan kita punya banyak perbedaan. Ketika semua itu diberi hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tanggungku. Supaya seling kenal. Kalau kita sama. Kita kesulitan untuk saling mengenai. Kalau kita serupa. Kita tidak punya hal yang membuat kita bisa tahu mana yang A, mana yang B, mana yang C. Kebedaan itu misalnya. Supaya kita saling kenal satu sama lain. Apa? Saling kenal. Apa? Saling kenal. Apa yang mengikat? Perbedaan. Perbedaan. Dan saling kenal-mengenal ini. Jangan sampai kita saling merendahkan. Dan menyakiti. Saling bermusuhan. Karena perbedaan itu. Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Menyakitakan tidak akan. Utamaan satu suku bangsa tertentu. Atas yang lain. Kecuali dengan. Tak banyak. Sehingga disini Allah subhanahu wa ta'ala mengitakan. Tidak boleh kamu mengukur kemuliaanmu karena warna kulitmu. Tidak boleh kamu mengukur kemuliaanmu karena warna kulitmu. Tidak boleh kamu mengukur kemuliaanmu karena. Tidak boleh kamu mengukur kemuliaanmu karena. Tidak boleh kamu mengukur kemuliaanmu karena lebar matamu. Tidak boleh kamu mengukur kemuliaanmu karena tinggi badanmu. Tidak boleh kamu mengukur kemuliaanmu karena paras wajahmu. Tidak boleh kamu mengukur kemuliaanmu Karena harta kekayaanmu Tidak boleh kamu mengukur kemuliaanmu Karena pengaruh Jabatan, kekuasaan Dan segala yang melekat Pada dirimu Tidak, jangan gunakan itu untuk mengukur Tetapi ukurlah kemuliaan itu Satu-satunya Yang paling mulia Di antara kalian Di sisi Allah adalah yang paling berpahamu Sebenarnya membayangkan ayat ini Jadi kita tidak boleh mengukur kemuliaan Dengan berbagai hal yang ada pada diri kita Kekayaan, paras rupa Jabatan Kendaraan Tempat tinggal Apa yang ingin ada pada kita? Jangan Satu-satunya yang boleh digunakan untuk mengukur kemuliaan Adalah takwa Saya membayangkan Karena untuk mengamalkan ayat ini Harusnya takwa itu ada displaynya Di wajah kita Jadi kalau kita lihat Di display wajah kita takwa 65 playnya Lihat ada orang Display wajahnya Takwa 85 play Makanya kita langsung menghormati dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue cintakan Ini Datangnya Baratullah Tuh itu Baratullah 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 Kenapa ini Baratullah 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 Atau buktinya, itu disini Bapak 85, saya 65, gitu. Cikguan. Agak utungannya itu. Buat kita untuk bersifat. Karena tadi, pemulihaan itu. Berdasarkan pemulihaan ini secara satu-satunya itu adalah yang takut. Kita lihat ada yang takut-takut, yang pasti takut-takut. Ini Masya Allah, sini dong. Saya ajarin Najib, jangan tambah poin ini. Kita enak menempatkan diri karena ukuran ketua. Tentu-tentu berita yang dimukti di sini. Sayangnya, anehnya justru, Allah yang mengatakan satu-satunya ukuran kemuliaan yang diterbolehkan bagi kita untuk memukul kemuliaan satu sama negara-negara itu, adalah juga yang menyembunyikan ketuaan di antara kita di balai dari kita. Kita menemukan orang sebagai orang sholah, ya itu masih ada buktinya. Oh dia sholah, apa buktinya kuasa sedikit habis, gak akan putus. Oh dia sholah, apa buktinya sholat berjamaah di waktu di masjid. Oh dia sholah, apa buktinya sedapannya banyak bermauan orang. Oh dia sholah, apa buktinya? Baca kuatannya minimal satu-satunya. Oh dia sholah, sholah itu kita masih bisa atributkan kepada orang. Oh dia sholah, tapi orang bertakwa, gak bisa. Kita gak bisa mengatakan dia lebih bertakwa daripada yang ini, ini lebih bertakwa dari yang itu. Makanya di sini kita menemukan satu alasan lagi untuk menjadi manusia yang baik, yaitu manusia yang selalu berjuang untuk menjadi doa ketakwa. Aku tidak pernah memandang yang lain lebih rendah daripada dirinya, karena dia tidak pernah tahu apa yang ada di dalam berada seseorang. Karena dia tidak pernah tahu siapa yang lebih bertakwa dia, atau orang yang dia renangkan. Dia tidak pernah tahu siapa yang lebih mulia di seseorang karena ketakwaan. Karena ketakwa itu tersendiri, kita di dalam dari seseorang. Seseorang yang gohirnya mungkin ada sempat pemberisah, tapi hatinya selalu merintih, takut kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Maka, barikali dia jauh lebih muria daripada orang yang mungkin orang mengenal dia selalu ambil ibadah, tetapi di dalam hatinya dia selalu mengatakan Allah lebih rendah daripada dirinya. Kalau soal ibadah, kalau soal ibadah, siapa yang lebih nasihat daripada iblis sebelum keusahaan dari suri? Kalau soal ibadah, pernah anda berdiri untuk mengagumkan Allah empat puluh ribu tahun? Rukuh untuk mengagumkan Allah empat puluh ribu tahun? Sujud untuk mengagumkan Allah empat puluh ribu tahun? Tidak. Tidak ada di atas manusia untuk mengagumkan kita. Jadi, yang namanya iblis sebelah angkat ke alam malam, kita lebih kecil yang berdiri untuk Allah empat puluh ribu tahun? Tidak ada di atas manusia untuk mengagumkan Allah empat puluh ribu tahun? Tidak ada di atas manusia untuk mengagumkan kita. Jangan sampai soal agama, soal keimanan, Ini menjadi penyebab kita pemandang rendah yang lain. Itu bahasa sejauhan. Tidak ada cerita tentang Iblis itu iri kepada Adam karena itu adalah lebih payah. Tidak ada. Tidak ada ceritanya Iblis itu iri kepada Adam karena Adam itu jabatannya lebih tinggi. Tidak ada ceritanya Iblis itu iri kepada Adam karena Adam mobilnya lebih bagus. Karena Adam rumahnya lebih megah. Tidak ada ceritanya yang diperingatkan Allah sejak awal penciptaan terutama Iblis itu iri kepada Adam karena Adam. Tidak ada lebih besar dari Allah. Tidak ada. Iblis itu iri sifatnya. Bukan diriawi. Iblis itu iri sifatnya. Sangat-sangat bahasa kita sekarang religius pakai IES. Religius. Tidak ada dua anak ada. Yang di dalam Al-Quran juga ditusahkan. Beri satu kepada yang lain. Dulu guru tika kita menceritakan itu karena dia pembiksila. Yang satu dapat kembaranya saudaranya, yang satu jika dapat kembaranya dia, karena disilat maka yang satu dapat lebih cantik, yang satu dapat yang kurang cantik. Itu cerita versi guru kita waktu tetap. Coba terhatikan ayat berada di satu waktu itu. Cerita tentang dua fitur Anda. Apa yang bikin mereka terjebak ke dalam situasi yang demikian. Dari satu dengki sampai tiga membunuhnya lain. Satu kurbannya diperima Allah. Yang satu kurbannya tidak diterima Allah. Anda bayangkan. Cembunuhnya, dengkinya, bukan seorang dirimu. Ini soal siapa yang kurbannya diterima Allah. Soal siapa yang lebih dimuliakan oleh Allah. Yang diterima idadahnya oleh Allah SWT. Maka lagi-lagi, dengkinya soal. Religijis pakai biologis. Bukan soal dunia. Bukan karena anak Adam ini kebunnya lebih luas daripada yang lain. Bukan karena anak Adam ini kambingnya lebih banyak daripada yang lain. Bukan karena anak Adam ini istrinya lebih cantik dari yang lain. Tidak ada cerita itu. Kita dalam Qur'annya adalah. Ini tentang kurbannya diperima apa. Ini soal. Sama kebelajijis. Maka inilah mensehat Allah. Tau cindal Allah. Sejak awal zaman. Yang berbahaya. Yang lebih berbahaya. Mereka orang diterima soal dunia. Diterima dari itu. Diterima soal anak Adam. Diterima soal soal yang anak Adam. Diterima soal yang anak Adam. Diterima soal yang anak Adam. Maka saya selalu mengatakan. Soal naji ini. Kita perlu memperhatikan. Di tempat-tempat mana. Kita perlu di tempat-tempat mana. Kita meneliti. Quran itu. Masya Allah. Diberikan oleh Allah. Sabu al-Mahani. Tujuan berulang-ulang. Yaitu suratil fatihah. Dan inti dari suratil fatihah. Adalah permohonan. Anak kita berkembang di Indonesia. Allah. Setiap kali kita membaca. Ayat suratil fatihah. Menjawab. Alhamdulillah. Dan Dilerbit supposed Allah. Habenbaku dès situ. Ar-Rahman dirahim. Hambaku memuliakan itu. Malik 있습니다. Hambaku mengagumkan itu. Ia? Karakbud你可以. Terus. Jatuh. Kepada aku, tentu hanya menyembahku dan meminta pertolongan kepada aku, maka akan aku berikah. Kepadanya, minta yang dia minta setelah ini. Kalau Allah berfirman setelah kita mengajak dengan suara terlibat setelah ini. Menginginkan aku berpintah kepada aku, ditunjukkan jalan yang lurus, maka aku akan tunjukkan kepadanya. Setelah orang-orang yang diberimik. Bukan jalan orang yang diberimik. Bukan jalan orang yang diberimik. Karena Quran turun dari awal sampai akhir, itu memberitakan kepada kita cerita tentang siapa. Hamba yang diberimik, hamba yang dimukri, dan hamba yang diberimik. Supaya akan kita mengambil jalan yang orang-orang yang diberimik. Dan jauh di jalan orang yang diberimik. Jalan yang diberimik. Maka saya sering mengatakan kepada teman-teman. Kita begitu menjelak. Begitu dapat hidayah. Begitu berada di jalan kebenaran ini. Selalu evaluasi yang ada di hati dan lisan kita. Mana yang lebih mirip dengan apa yang dilisan di hati kita. Apakah ketika kita sudah ngaji? Apakah ketika kita sudah hijrah? Apakah kita sudah berada di papilah kebenaran? Lalu kita mengatakan. Ana khairu minhu. Jadi, apakah Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Telusur di dalam Al-Qur'an. Petunjuk hidup kita. Mari kita kembali kepada Quran dan Surah. Disinilah kembali kepada Quran dan Surah. Kalau kita sudah menerasa, Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Apa? Siapa yang kalimatnya Ana khairu minhu di dalam Al-Qur'an. Iblis atau ada? Iblis. Maka kita langsung harus kemudian. Istrikan kepada Allah. Tapi kalimat kita. Dengan kalimat yang sebenarnya kalau kita makin ngaji. Makin mengharus. Kalimat yang berada di dalam Al-Qur'an. 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 Kalau ngajinya on the track. Insya Allah. Tidak akan terbersih. Di dalam hati kita. Kalimat Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Dan akan selalu muncul di dalam hati adalah. Ya Allah. Aku mendalimi diriku sendiri ya Allah. Kalau engkau tidak ampuni aku ya Allah. Kalau engkau tidak rahmat aku ya Allah. Misalnya aku termasuk orang yang ragi. Pasti disitu. Orang kalau kalimatnya. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Sama tentangnya. Senang berpisah. Atau senang ngumpul. Senang ngumpul. Senang barikan. Senang nyambung. Tapi kalau sudah Ana khairu minhu. Merasa lebih baik. Enak gak ngumpul. Enggak enak. Masa ngumpul sama orang yang lebih rendah dari gue. Enggak enak. Masa kemudian ngumpul sama orang-orang yang gak segerajut sama gue. Enggak langsung. Dalam titik. Maka kita akan mencari. Untuk menghaluskan hati kita. Supaya tetap on the track di jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Yaitu Nabi Adam AS. Jangan sampai nyambung ke jalannya orang yang dimurkai dan sesat. Seperti iblis yang berkata orang-orang yang diberi nikmat. Seperti iblis yang berkata orang-orang yang diberi nikmat. Seperti tetap on the track di jalannya Adam. Yang berkata orang-orang yang diberi nikmat. Wa ila berkata orang-orang yang diberi nikmat. Karena orang-orang yang diberi nikmat. Inilah kenapa saya tulis buku bersama Diyizat Yahu bercerita. Judulnya Keteritakan Semang. Karena jalurnya Nabi Adam adalah jalur yang suri-jari di dunia sendiri. Kalau itu tidak aku, tidak aku. Kalau itu tidak alamat, dia aku. Kesinnya aku teman soal. Di mana kita? Setelah nazi. Apakah kemudian kita adalah orang yang berkata kepada orang lain. Atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita dengan penuh kebanggaan. Inna ma uti tuhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena adanya ilmu pada aku. Ala ilmin indi. Karena adanya ilmu pada aku. Ketandaan yang luar biasa. Pertanyaannya. Siapa yang mengucapkan talimat ini dan dukam dan dukam? Korum atau musa? Korum. Korum berkata tentang keakayaan yang diberikan. Allah berikut kepadanya. Sebenarnya begitu mu' ala ilmi diundi. Ya kumpis dong. Kita ini berada di dalam keadaan yang begini baik pun. Karena Allah mengutamakan kita. Karena kita punya keutamaan di sisi Allah s.w.t. Orang. Kaya sombong itu kadang-kadang masih agak dapat ditoleran. Itu saja dibleskin sama Allah. Lah. Udah miskin keadaannya. Sengsara. Bangga bahwa dia di atas tidak yang mengatakan. Mungkin kita ini berada di atas tidak lain. Mungkin kita ada salah satu hal ini. Ya enggak sih. Curi da'bah. Curi da'bah. Orang. Orang. Justru adalah orang. Yang selalu bangsa berhajat kepada Allah s.w.t. Maka Musa a.s. berkata. Ya Allah sungguh aku terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan. Aku ini sangat memerlukan. Ya Allah hambamu ini sangat memerlukan kebaikan dari sisimu ya Allah. Ya Allah hambamu memerlukan kekenangan darimu. Hambamu memerlukan ketendraman darimu. Hambamu memerlukan. Bahkan dalam levelnya seorang Musa a.s. Dari soal matang. Soal tempat tinggal. Soal keamanan. Semuanya dihadapkan kepada Allah. Mimpannya sama Allah. Merasa perlahan sama Allah. Bukan yang banyak. Mata kan. Mata itu maklal ilmu. Orang. Kalau. Kerasaannya. Satu hatinya. Dan yang keluar dari saya adalah. Oh saya ini ya begini-begini ya. Karena saya ini terima banget. Oh saya ini. Belajarnya ilmunya sahih. Sahih pakai ah. Tidak ada sudah hati. Sud hatinya pakai kol-kolah lagi gitu. Sudah hati. Tidak salah. Kol-kolah lagi gitu. Tidak bisa. Yang begitu. Mau balikan. Tidak bisa. Pasti. Pengalukan. Satu hati gak lelah. Nama. Dia menemukan! Hhe? Zidak. Tidak bolehlah. Seseorang itu akan pergi. Jika di sini. Jadi terangak dapat untuk itu. Hal beradaan yang selain itu bisa. Menurut mimah dari s pmwe. Dia namanya ada berbeda karyat yang seder, Dan kalau sejarah-daga puan. Atau ketiga, Musa'i Adi Salaf, entah siapa? Baru, supaya jadi pendakit. Ya Allah. Suka lo, puluh orang yang berpikir, selalu pernah sampe lo kepada Allah. Yang tidak sabar dihadapkan Allah. Yang tidak pernah sabar enggak dengan apa yang dikandangkan Allah kepadanya. Ya saya sering lihat. Ada orang bahkan karena dikasih. Padahal dikasih belum tentu di saling. Kalau di saling biasanya dikasih. Kalaupun enggak dikasih, kasih karena? Ya. Ada anak-anak kecil tidak tahu minta korapi sama ketasan dikasih. Ya. Tapi tidak. Karena apa? Bisa. Jadi kalau enggak dikasih sampai bulan sampai sampai kelihatan. Mungkin sih bikin lo yang dikasih. Itu masalah itu. Masalah dengan korapi. Itu saling tinta. Bisa juga. Ya Allah, minta air putih. Udah dikasih susu komplain. Ya Allah, minta air putih. Itu air putih. Kalau yang itu namanya air bening. Apa yang dikasih? Apa yang dikasih? Ya Allah, minta air putih. Ya Allah, minta air putih. Ya itu air putih. Kalau Musa ini. Ucapannya kepada Allah sendiri. Ya Allah, aku perlu. Jangan sampai. Lagi ruat. Ya jangan sampai. Kita menjadi orang yang berpisah. Gara-garanya aku sentimental sejak awal. Anaferumenhu. Anaferumenhu. Itu pasti sering berpisah. Dan kalau aku Tuhan lain menandih. Pasti sering berpisah. Kalau buku pun Allah. Apa lagi? Aku tuh yang paling. Lagi level lah diantara kami. Aku. Tuhanmu yang paling tinggi. Tuhanmu Tuhan itu, itu saya kira-kira Lord. Kita cuma. Kita cuma God, kita cuma Lord. Jadi, aku adalah The highest Lord. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Yang terasa paling tinggi begini, gak mungkin bisa. Yang bukan Tuhanmu. Tapi pun bisa. Melanik dengan sesama. Seperti orang yang tak hitam. Bagi-bagi waktu. Lihat keluar dari atas 10 akun. Sampai kasih semua ini. Semuanya dari Allah. Untuk menguji saya, apakah yang tersyukur, apakah yang tersyukur. Yang tidak menghasilkan begitu ini, ya insya Allah pasti akan berpisah. Nah, pengennya kandung. Pengennya kandung. Pengennya kandung. Karena, hari ini saya memulai pembahasan dari setiap orang. Menjadi orang yang menyatu dan bahkan menyatukan umat. Menyatu dan menyatukan komunitas. Menyatu dan menyatukan. Semua yang dimulai dari satu antara. Satu antara yang kita lakukan. Bukan dari indahmat. Contoh adalah indah. Tidak menguji saya, seperti ini. Bukan dari kata-kata. Atau menguji saya, bukan dari kata-kata. Tapi, pada pembahasan dari Allah. Seperti atas sulai mati. Ini tidak lain adalah karmu yang beraku. Untuk menguji saya, apakah yang tersyukur. Jadi, saya tidak menguji saya. Kalau setting mental keagamaan kita sudah sampai di sini. Ini saya memulai dari sini, karena saya lihat, ini yang datang. Muka-mukanya dah muka-muka ngaji semula. Jadi kita mainnya agak kurang jauh. Nanti kita bikin yang lebih guling, insya Allah yang begini. Yang bisa menyatukan semua, yang ampun, yang benar, bisa mengajak sebanyak-banyak orang. Kita tuh perih sekali-sekali ngaji itu, misalnya, 75% yang lebih gak berencang. Itu benar-benar. Gak. Tapi biasanya selalu dibanding aku, tapi itu. Gak, benar-benar serius. Jadi ya, kebahagiaan saya misalnya tahun 2004, awal yang saya tulis itu, jadi agak tidak berencang. Itu apa paling bahagia? Saya berkira setelah membaca diri itu, saya terberencang. Cepat. Itu kebahagiaan luar biasa. Di 2003, saya terus buku diberi, makin dengan bahasa selama itu. Itu paling penting itu, kalau denger saya, gitu. Berbicara dosen, kami, berbicara untuk tutus. Dan, misalnya, bahwa dia buat melakukai sakit, ya, ditutupkan krisis. Dan seperti itu, untuk saya. Bahwa ini, maka. Kami ke sini, gitu. Jadi, diberi soli, Pemikahan sudah waktu yang dimikahi, tapi ikhwan itu tidak berpengaruhi. Payong ikhwan zaman naik. Namanya sudah berpengaruhi. Tentu kamu berapa? Sekarang kamu berapa? Yang telah ikatis. Yang telah menindak pernikahan dari generasi pepengkutan Islam. Berarti berpengaruhi kegantikan Islam. Salah satu fondasi pepengkutan Islam. Keluarga. Saya diri telah nikahnya, jangan dikirim. Saya beri nikahnya, jangan dikirim. Saya beri nikahnya, jangan dikirim. Telah. Sebenarnya kan nomor 14 bisa. Jadi itu telah 6 tahun. Jadi ini proses dikirim. Jadi sentimental awal juga ada. Bukan 6 tahun. Tetapi berpengaruhi ke Allah. Bukan memang kita tahu ala ilmu ini. Tetapi... Tapi ini 5 tahun yang lain. Bukan... Bukan menyerah di. Ya Tuhan ini. Ini. Beri untuk membentuk kita. Supaya kita halang berpisah. Supaya kita senang menyentuh. Supaya kita nyambung dengan yang lain. Kalau kita selalu merasa. Kita seorang yang mendapatkan manfaat dari pekerjaan kita dengan sesuatu. Baik itu doanya. Baik itu selatu ufawahnya. Baik itu nasihat-nasihatnya. Baik itu ilmunya. Itu ikan terpengaruh dari itu. Kalau kita tidak dari setiap dari setiap ikan, sepuluh 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 sepuluh. Dan tulang ini tidak ada manusia sempurna. Semua bisa diterimakan tipe yang kita jauhi lepon until. Dan juga ditobohnya sepuluh 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 ini. Bahwa meng medication ini bisa menikmati kita sejauh tidak ternak, bahkan adalah sekecil ataupun. Baik Daiman. Ukuhwa itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Bahkan ketika dijalinkan sebagai hak seorang muslim dan nilai-nilai yang kecil. Salah satu hak seorang muslim misalnya ketika bersih, dia takmit, didoakan kepada Allah. Coba bagaimana Imam Abu Daud naik kerahu di sungai Tigris, di tengah perjalanan. Rahunya sedang berlayar di tengah alu sungai yang sangat besar itu. Di tepi ada orang bersih, harusnya kemudian mau ceket takmit. Alhamdulillah, ada yang kau minta Abu Daud. Pak, kata dia kepada kita. Minjir sebentar bisa, Pak. Ya, itu. Ya, apa lho dia ke depan, bukan berawannya. Amin, Pak, misalnya ada kepentingan yang sangat mendesakkan kalau minjir sebentar ya, Pak. Lalu, imam Abu Daud itu merogong dari satunya uang satu diri. Dua berikan kepada tepang perahu itu ke tipis, Pak. Injir sebentar ya, Pak. Dan sampai ke tipis, Pak. Coba ingin sebentar. Maka di daya perahu itu ada menopi. Ketika itu, kemudian setelah cukup jarak terkenal, imam Abu Daud melongok ke arah daratan. Kemudian mengatakan, Ya hamukallah. Maka orang yang disana berkata sambil tersenyum, Ya bimu'ullahu islu ba'alakum. Begitu. Kemudian imam Abu Daud bapak sama kita perahu. Udah, Pak. Udah selesai. Ya. Makanya urusan penting. Udah. Iya. Udah selesai. Apa urusan pentingnya? Jangan ngerti kamu, ya. Nggak ilang. Gitu aja pada bahasa itu direngan lagi. Menurut satu note. Tidak, itu arti memperkenalkan dosa. Kenapa Allah yang menjaga pimpinan? Dan kita akan memperkenalkan dosa. Untuk doanya saja. Doanya saja. Doanya saja. Ya sebutui Muhammad wabawah, Wa'alakum. Semoga Allah memberi hidayah selalu kepada kalian. Dan semoga dia memperbaiki kesihatan durusan dia. Dengan doanya satwa biasa. Kalau pesajak, harus jahat. Lama bayangkan. Ada orang lagi meratati dosa-dosanya. Kita tahunya dia orang pendosa, tapi sebenarnya hatinya sedang merata, tapi bisanya ini sebenarnya luar biasa. Kita doakan dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, doa, salam, rahmat, barakatuh buat kita dari dia. Padahal dia ketika sedang merata, bisanya-bisanya, bisanya-bisanya. Jadi jangan pernah terasa rugi bergaul dengan siapapun, karena ketika kita mencapai salam pun, dia membahasakan salam kita. Seperti Imam Abu Daud tadi, dalam menjaga doa dan kisah. Imam Abu Daud ini dimasukkan dengan mengajar asfalan dalam kapal dari, dimasukkan juga Imam Tajuddin Asubfi dalam pembahasan Al-Qabrl. Dikatakan di sana, pada malam harinya seluruh penumpang perahu mimpinya opa tidak jauh dia, padahal apa isi mimpi mereka? Mereka semuanya berikutnya mendengar suara. Dikatakan Al-Qabrl atau membeli syurga dan al-Qabrl. Setelah membeli syurga dan al-Qabrl. Maka tidak ada yang bisa kita pandang kecil. Pertama karena tadi, dia bertakwa atau tidaknya kita tidak tahu. Level takwanya seberapa lebih tinggi atau lebih rendah dari kita, kita tidak tahu pada saat itu. Yang kedua, kita tidak tahu doa siapa yang lebih misra jahat. Doanya doa kita. Kita tidak tahu ilmunya siapa yang lebih sahih. Ilmu doa itu. Kita tidak tahu amal siapa yang lebih diterima Allah. Amal dia amal diri. Maka tidak pernah ada kerugian untuk balikan bersama dengan Allah sendiri. Berukuan baru-baru. Tidak bersyukur-syukur, bersyukur, 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 bersyukur. Tidak bersyukur, bersyukur. Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Kalau tukang bikin batak, ternyata-nyata tukang bikin kondisi. Ya lucu, kalau tukang bikin kondisi, menghina-hina tukang batak. Ya, amin. Kalau tukang bikin batak, ternyata tukang bikin kondisi. Tidak bisa. Itu terlebih dahulu kondisi. Dan kalau ada yang sering bikin kondisi, itu biarkan. kalau ada yang kualitasnya dasar orang nantapnya dia proses lagi sampai kita bisa mendapatkan satu komando setelah selalu kita dapatkan satu komando baru misalnya kita akan mendapatkan itu yang tentu sekarang kita akan perlukan bahan yang sangat banyak itu membangun jadi itu ini yang kita sampai sampai murusin tinggal sama kita ajar susu sama kita kalau jadi pencari umum please jangan dah tak gitu perhatikan videonya ustaz kawan cuma untuk dilakukan ke ustaz lain dan menit ke-21 beti ke-15 ustaz saya mendengar ustaz itu berkata begini-begini dulu bagaimana menurut ustaz kalimat ini namanya produk dari tajasus yang disebut sebagai menimek mengadu-adu sesama muslim karena kadang-kadang nanti akan dijawab jawabannya mungkin tidak sampai kontes karena ceritanya tidak lengkap karena tidak disimak dari awal sampai akhir tidak kalau semua penuntut ilmu mentalnya kayak begini tinggal tunggu berkata yang ceritanya ilmat ustaz ini untuk dilakukan para ustaz itu ilmat ustaz itu untuk dilakukan para ustaz itu itu kita boleh ustaz buat yang tepat dengan begitu itu buat yang tepat dengan begitu itu buat yang kita semuasya Allah ustaz apa yang itu disampaikan sama dengan yang disampaikan ustaz pulang dan masya Allah kami dapatkan banyak benda ilmu mudah-mudahan untuk ustaz yang diberi kami yang berkati kembali dengan beliau masya Allah saya yang berbarat kalau antum berdua berkolaborasi dan masya Allah saya terlihat untuk menulis bahkan antum itu kalau mau mendapatkan dua ustaz yang berselisi itu keluar apa saling apa asli itu ini yang itu yang itu tak apa yang besar di tarifat ini apa asli hudai dan akhual itu akan dikatakan berserang mau mendapatkan dua ustaz berseris itu bohong saja boleh atau tidak bohong bohong saja boleh jadi suami bohong sampai di sini untuk menyerangkan hati yang aku cita kita ikut bukuan itu boleh misalnya insyaAllah untuk bongong bongong berpahala jijik berpahala jadi tidak masalah ucapin saja kita pergi gimana itu bukan apa lagi itu bukan dua itu satu 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 kalau aku mau jujur berarti kalian aja tidak penting mas bagaimana masakan tetap hati masak ilang itu maksudnya sedikit benang di sabudera india masanya gimana masanya kan enak gitu ya itu bohong yang diboleh jadi bisa bohong plus dia berpikir seberl dia ih itu cantik apa tiba sebetulnya kenapa bener bener satu ya pak dia kan juga tahu lagi saya bener 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 bisa bener 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 itu itu bongong apa juga jujit bongong bertanggai jujit bertanggai Tidak masalah, kan? Di titik yang pulang untuk bapak yang panggula bisa di universitas, ya? Katolik sih. Katolik salahnya. Dari perspektif. Tidak masalah. Dua orang yang suka bilang saya yang di titik nomor satu. So, 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 Dan kita sangat menghormati. Kita kala. Kala. Kita kira. Emang saya kona sama diri? Jangan! Gak sedih. Paling jarangnya itu gak apa-apa. Bayang pasti bertahala. Itu tuh mendamai. Marja kita. Bohong keluarga. Kemudian berkris. Pesan yang kita enak. Pada dua. Lalu kekak. Sekiranya kita kaya awal. Kedika sekiranya usap harusnya. Kedika kita kaya gini sama usap. Soalan siapa yang kamu pergi. Kita. Bohong itu harus tetap. Proses. Bakas leho. Pahala paling besar tergayang itu. Bakas pintu. Karena ujian yang sama lain. Pahala paling besar terlihat. Namun. Untuk apa yang terkata, sepatu-sepatu. Gitu. Saya kira apa yang diselesaikan hari ini, saya kemarin waktu pada 2 tahun. Loh, udah ganti ke haus? Aku ganti enggak ya? Kalau haus itu enggak ada ini ya, saya? Ini namanya, bahasa jari itu, curiqo. Curiqo atau kihut itu, saya ingin disepakai berikut-ikut. Jadi, saya bilang lagi kentang diskusi setengah ini. Udah diperti atau karena kentang kentang di jari itu bagi-gari yang bisa diperlukan. Kenapa berhasil menaiknya, kalau di panggilan itu. Bisa diperlukan, kemarin gue pernah. Pertama, ketika itu, kentang berpikir itu, kentang berpikir itu. Itu yang bergantung. Takwa itu hihum arti yang sudah berhubung. Kerenangan. Kerenangan. Ini sih. Serius. makanya pakaian jawa letaknya kita pake yang dan kita sepatutnya jadi kita lebih banyak kita mencari tadi kita mencari kita mencari tadi tadi kesan dari penyakit terakhir itu bener ufak paling sebaris sama dari antri pihak cara jangan 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 enak tadi kan ada perbincangan saya kok enak pakai si mereng ini tak akan menang tidak sudah saya nyantai ya tadi kan kita dengarkan ya maksudnya lalat lalatnya lalatnya nanti tadi kan kita dengar kenapa sih kenapa kita seakan persennya dalam dunia kita sendiri dalam situasi yang sebenarnya itu masih jadi pertanyaan nah kalau mau ditabaiin juga gak kenal, dibawa rasa gitu ya kan mau di sosial media di DMO atau di barca tapi ada satu sih yang sebenarnya merasa kehilangan itu yang merasa kehilangan itu user jadi kan kalau dikasih hati kan kita mencari kalau misalnya 70 ya 70 yang melakukan CRI untuk kita mencari alasan oleh CDN-nya nah 70 yang sehingga orang ketemu bagaimana kok bisa yang menang CDN-nya gitu jadi kalau CDN itu yang baik gitu bisa gak ya? iya kalau CDN itu yang baik gitu CDN kan buruk oh iya terus juga bikinnya hahaha kalau CDN itu yang baik yang juga kalau gue kebisahin iya tadi disampaikan saya sempatnya kalau kita gak akan mencuri satu kalau bukan karena saya lebih baik saya lebih baik dari dia iya tapi mungkin Mas Tari saya mungkin warnon ya saya lebih ganteng dari Mas Sayo saya terima tapi gak cuma saya lebih lucu dari Mas Sayo saya terima iya kalau CDN-nya di Mas Sayo oke ya memang begitu gitu ya ini dia ya karena karena kalau kita sedikit terasa wah kalau kita beda di Soleh itu kita sepandang-pandang tidak akan diberitakan oke tapi ternyata ketika kita memainkan kalau kita berbicara satu kita juga sama ini gak ada atau ini juga kalau misalnya orang main gitar itu buat silatnya sama gak oh oh iya 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 kita kan juga butik kalau main gitar tempatnya sama itu gak enak betul-betul yang kan memang iya pesatian itu tidak juga harus tidak juga sesuatu yang perlu banget gitu itu ada karena kita kan butiknya coba kandusan boleh deh main gitar sepandang-sepandang iya minta dipaksa minta dipaksa yang tanggungnya ya umur solo kalau kalau mas Mario asli mana Sumatera Sumatera wow Sumatera itu wow itu apa yang itu Sumatera kalau kalau aku mau tahu tadi Sumatera gimana tadi tau Sumatera itu gimana Sumatera itu gimana Sumatera itu gimana Sumatera ini Sumatera ini ini yang ini dari Palentang kalau kalau ini ini dia Ustadz Salim coba 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 kalau Mas Musen ini Solo Solo itu lebih lembut lebih lembut apa Solo? lembut Solo lembut Solo puternya puternya tapi kalau puternya tetap lembut tau lah kalau Kang Musen beda Mario tadi oh Kang Musen ini dia Kang Musen apa apa kayak gitu ya bayangkan kalau kalau Mas Mario pasti nih kalau menjadi pemadang kebanan wah kebanan kebanan apalagi Hawaryun ya kebanan itu lah kebanan maksudnya Hawaryun nah Hawaryun Mas Tali juga sama huh kebanan 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 juga lumayan lah huh kebanan kalau Kang Musen beda kebanan ombernya mana ombernya 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 kicu-kicu gimana kebanan tapi Kang Musen ini Kang Musen ini adalah koordinasi nasional koordinasi sulit juga tapi kan ini juga sebuah 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 berkolaborasi di sini banyak sekali komunitas kita akan buktikan bahwa kita memang beda tapi bukan berarti tidak bisa bersatu tidak bisa harmonis contohnya misalnya gitar coba di mood-nya di tongg ya sudah itu tapi ada itu tidak ini ini di tidak ini tidak tetap 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 Terima kasih telah menonton 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 Untuk menonton Terima kasih telah 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 menonton Bagaimana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini menonton Sebelum Terima kasih telah menonton 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 kemudian itu kan diterbuka, karena ada perubahan masyarakat, perubahan, perubahan, masyarakat, itu pasti, gitu lah banyak perempuan-perempuan yang baru dalam akibat, masih saling terang, gitu terus saya bilang, coba, kita sama-sama belajarin, sama-sama belajarin, dan sejarah, sejarah ke luar, gitu, kemudian kedua kita semua belajarin tentang, jadi bahwa kita bukan sakit, 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 kemudian itu, bubaran, kemarahan, terhadap semua, gitu saya pasti, saya mau apesiasi banget, keren banget, bahwa mengatakan pahigiannya, wadah-wadah, dan teman-teman hal ini luar biasa, bodoh-bodohan ini jadi dirjaan ufwah, saya yakin, saya yakin banget, bahwa, kita tidak bisa kritisah tercuali kalau kita sudah merupakan syahadat kita, gitu, jadi, apa teman-teman, mau salah kita, teman-teman mau ehu, teman-teman mau umat, ya, kalau kita sama-sama bilang, syahadat, bahwa kita takut jadi menurut jawabannya yang lain tadi, kembangan dikatakan digunakan, bukan." Tapi saya ingin mengatakan, satu yang bisa membuat kita adalah Masih-masih, itu. Memang juga enggak sih kita paksa ini. Nah, ini pengen, 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 pengen. Nah, kita nanya juga, ini keren banget. Hari ini ada hal-hal yang kaya di situ. Jika kita istri di grup WhatsApp itu, banyak-banyak yang berbeda, malah berbeda, malah sedikit. Langsung, like, guru-guru, sedikit, apa lagi bisa saring mempertahankan? Pengen, gimana? I understand. Barang lebih, gitu aja. Mudah-mudahan, apa sebagainya? Nah, oh, tidak. Ini adalah pernyataan dan perbanyakan bahwa ada hal yang perlu kita jalan lebih jalan bagaimana Bagaimana menjadikan siapa ujukan, siapa kemungkinan yang kita percaya bahwa sosial media itu bukan jadi hukum bagi semuanya Dan hal yang menarik bahwa beliau menemukan, mendoakan bahwa even ini sebagai perkat Nah, Pak Salim menangkapi apa yang beliau sepertinya Iya, saya kira saya sangat bersyukur dengan aturan sekarang Ketika kemudian dakwah kita itu mengalami kemajuan-kemajuan yang tidak terbaik dari 10 tahun atau 12 tahun kemarin Kita berada pada situasi yang luar biasa diudah-udah Yang semangat menguat hal-hal yang terdapatkan sumber-sumber kemahannya akan ketika terbaik Karena semangat yang sangat tinggi, kemudian sudah jadi desetan-desetan sebagai ekses ya Dan sekarang tidak terlindungi Tapi, saya sangat optimis untuk proses bagian dari proses pendewasaan Pendewasaan, pendewasaan kita Dewasaan kita dengan orang-orang yang tidak terbaik Jadi sekarang ada ini sudah sangat kita bersyukuri kok Waktu bapak saya, gitu ya, tahun 80-an awal mengajar di sebuah semilang Dulu ada sebuah semilang sekolah yang terdapat Pas di tempat mengajar bapak saya itu yang nitip aurat cuma satu orang Ya ibu saya itu Yang kemudian jadi ibu saya itu satu-satunya yang berjilter di sekolah Pada saat itu, ini dia Kemudian zamannya om saya, gitu Itu yang disebut kawak-kawak itu setanggarnya namanya si Goy Anda tahu kayak apa sih Goy? Bahwa BMW, gitu kan? Berprestasi di sekolah, anak basket, gitu Jadi ternyata anak basket itu ganti ibadahnya Itu yang terus ya Terus anu, dia tuh rajin sholat, rajin ibadah Tapi pacarnya gunta-ganti Kalau malam ke diskotik, no problem STMD Sholat terus sama isiap jalan Itu profil tentang anak sholat tahun-tahun itu Next, berikutnya Generasi berikutnya standar tentang anak baik berubah Muncul perlawanannya, yang rebel gitu Maka muncul namanya lupus Antifesisnya si Goy itu lupus, gitu kan? Dia memberontak di sekolah, berendalang sifatnya Enggak apa namanya Kadang-kadang masuk gitu ya, bolos sekolah Bikin baksos tapi Bolos tapi, bikin baksos Keduli lingkungan Membola orang rumah gitu ya Rambutnya gondrong Bisa nuke Termin karet jadi balon gitu ya Itu, itu gondaran lain Dari sisi yang orang sholat Gak ngerti ya Ya Allah Saya tua amat ya Ya Allah Saya tua amat ya Itu, itu standar pada waktu itu Jadi Saya Tahun 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 Jadi dia akan bersama-sama. Lalu, saya SMA itu kalau selesai jam sekolah, baju sekolah saya lepas, masukin tes. Kemudian saya atasnya pakai baju nenekmu yang beliau, baju pokok. Dikanya sama guru di sekolah saya, kenapa? Lain kamu pakai ganti untuk mengendalikan diri, Pak. Maksudnya gimana? Potensi nakal saya cukup tinggi pakai baju ini, insyaAllah agak malu buat nakal. Bagus. Saya kuliah, waktu itu, itu pakai baju pokok. Dan dosa itu sering memperingatkan. Kamu tahu kan ini kelas bertanggung soalan? Ya, enggak tahu, Pak. Kok kuliah enggak baju begitu? Saya melanggar aturan enggak, Pak? Enggak. Oke. Betul. Itu saliman yang kemudian tidak lama kemudian berubah. Ayat-ayat cinta perut di filmkan. Saya waktu itu masih ngajar di sepediksa di satu perubahan. Saya lagi ngajar, habis ayam-ayam dengan ayam kecinta. Tiba-tiba semua mahasiswa saya pakai baju pokok semua. Saya tanya kalian, kenapa? Enggak menggitakan jadi kolah kohri gitu orang. Luar biasa dikongsi kurang kohri. Enggak. Jadi, ngapain siapa yang gitu? Saya mengatakan ini perubahan yang tidak kita bayang bertahun-tahun. Ini sesuatu yang tinggi, kan? Dulu. Itu enggak membayang. Kalau menuju kok pakai begini yang sambil jaga hati. Dan talang tinggi, gitu ya. Pegang dan port. Ngapain? Aji. Ngapain disimpan, istatunya tapi was. Namanya aktif. Enggak kebayang jadi dulu. Itu kan begitu ngajit gitu. Jadi, ini sepertinya kita syukuri banget. Kita syukuri banget. Kita dulu, masya Allah. Bikin acara dakwah ini. 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 Sekarang. Kalau ada tablet app dan beli app. Bikin begitu. Tuh, wadah. Kita, kita nggak syukuri gitu. Tapi di sisi lain. Akses tadi, memang kemudian. Sebelum kebetulan prosesnya. Ini nanti makin lama-lama. Makin banyak istat. Makin bergerak. Kemudian. Bergerak. 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 uphill samut 1 pendapat. Oh, ini. Beliau mendapat banyak pendapat. Agar kita MICL. Memang tipe berbeda bigang. Kalau guru kita. Misalnya yang Istat Five�� mujeres. Luib bersalah padaن Minnesota 250. Itu pasti memilihkan untuk kita. Ambil pekan hati ini. Ini lebih sah. Benar begitu. T场ék sed Carnegie. Kalau guru kita. Ustaz Trespect Muhammad. Jalan ini. Nah kita memilihkan. Kita memilihkan. Begini. Setelah dihidang, kita berikut, begini, 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 ya enggak jelas itu kayak sana bilang, semuanya dipaparkan, curu milih sendiri. Udah, itu benar-benar, mungkin itu orang yang akan mudah semakin melihat perbedaan ini orang yang berasa, oh memang ini cukup baik, Ustaz kan bisa merangui, karena beliau menjaminkan diri ini yang lebih baik. Kalau ikut Ustaz itu, tak keliru, dia yang tanggung jawab, penang aja. Yang kedua, kalau ada Ustaz ini membangkankan untuk kita, tapi dia menembangi ibu kita, sekaligus memberikan kepada kita, penang-penang, penanggung jawab, ini tidak sama. Oh, kalau ada Ustaz membangkankan semua, terus tidak bisa memilih, ya memang Ustaz yang tidak mau berbicara. Ini ceritanya begini ini, tapi saya merasa inilah yang makin mendewasakan. Saya merasa bergantung dia begini. Insya Allah lah, enggak lama kok umurnya nanti orang makin lama makin milik, jadi dewasa dan tidak. Kecuali, ada orang kadang-kadang itu menyesuaikan, ada orang ngaji untuk memperbaiki diri, ada orang milih pengajian untuk menajak kok karakternya sendiri. Nah ini ya itu. Ya memang karakternya senang berkelahi. Yaudah, ngajinya ke tempat yang senangnya ngajak berkelahi. Nah ini. Bungu mentok aja deh. Kita doakan. Semoga Allah S.A.T. Pernahkan hati yang terukur kepada Allah S.A.T. Itu kalau mencari kebenaran, insya Allah mencari kebenaran. Insya Allah mencari kebenaran. Insya Allah asa. Orang ngaji itu pas sekalig ngajinya, bener lambat-lambat lembut, lembut hatinya, temukan cipang. Begitu. Insya Allah semakin banyak majlis, semakin banyak orang. Ya masih kebenaran. Gitu. Allah waktunya. Tidak, itu sejuk, tidak. Allah tidak sendok, bapak untuk mengawal wawal 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 wawalh. Wah ok, ada akal lagi. Jangan dikawal kita tapi yang ini hanyi. Yang Putri ada kanannya. Oh diakanya. Dibar ikutnya. Masa mau 1 lagi? Oh. Ada 2 lagi. Ini ada dikawal deh. Oke berarti terakhir. karena yang cowok-cowok ini saya lihat sudah seminggu ke Jumatan kalau nanti marah banget seminggu Jumatan terakhir Jumatan pasti minggu enggak cuma kan kalau minggu mingguan aku kemarin mingguan bro terakhir dari satelit terkait dengan tema kita laluan berpisah yuk balik sebelumnya saya mengundang diusat Abu Fidan set yang mengundang set yang mengundang sebelum umurnya diantara kita balik ini disini kalau kapan Amerika kan selalu di tengah mau disini atau disitu ya alhamdulillah ini trio labi bukan trio liga oh trio liga ini enggak akan masuk mulai rakti ya baik katanya sekalian alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah berikan syukur semangat biasa yang kita panjatkan kita curahkan semangat biasa pada Allah dengan sepenuh-penuhnya pujian dengan sepenuh-penuhnya penghargaan dengan sepenuh-penuhnya pengagungan kepada Allah pada hari ini Allah karunia dan terkait kita sebuah berat yang sempurna sebuah suasana yang sangat baik dan apapun yang Allah berikan pada hari ini kita kita berbawa pada Allah mudah-mudahan kesemuanya menambah keimanan di dalam diri kita dan rasa cinta kepada diri kita terhadap sesama-sesama kita selamat salam semoga tercurah dan terlintahkan kepada baginda Tabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia mulia yang senang biasa kita rindukan perjumpaan dengannya dan mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mampu beliau ketahui dan membuat beliau mengenal kita nanti ketika dia milik kiamat mudah-mudahan kita dibariskan kepada barisan-barisan di belakangnya dan mudah-mudahan dituntungkan kepada Suruh Daniel dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa berkumpul seperti ini duduk berpelekan di syurga-syurganya Allah dan mudah-mudahan pada hari itu kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyentuhkan kesyukuran kita kepadanya Alhamdulillah teman-teman sekalian segera rahmati Allah pada hari ini kesempatan sangat luar biasa ini adalah acara pertama daripada sebuah movement dakwah di Jakarta jadi teman-teman sekalian yang ada di sini ini adalah kebanyakan komunitas awalnya kita bertanya-tanya ini mau kita buka untuk umum atau tidak tapi akhirnya kita buka untuk umum siapapun yang mau hadir dan kita batasin makanya yang hadir cuma segini kalau tidak kita batasin mungkin sudah kita gak tahu elegan beris khawatirnya gak gak bisa menampu tapi ini adalah seluruh komunitas di Jakarta ada pengumuman yang sangat menarik yang telah kita sampaikan teman-teman sekalian saya secara pribadi masuk Islam tahun 2002 ketika saya masuk Islam ada satu hal yang benar-benar saya impikan akan saya impikan seluruh muslim barang-barang pengagungannya kepada Allah sekaligus kemudian dakwahnya bisa barang-barang terlepas apapun kemudian label mereka terlepas apapun yang mereka yakuni apapun yang mereka adopsi tapi yang saya inginan adalah gimana caranya agar teman-temannya bisa semuanya barang jadi ketika 2002 saya masuk Islam saya jalanan berlanjut singkat cerita ketika kuliah saya tidak sempat mewujudkan itu dengan kata Ustaz Salim andai antun hidup 10 tahun sebelum ini ini gak akan pernah kebayang perjumpaan-perjumpaan seperti ini atau 15 tahun sebelum ini gak pernah kebayang ini sudah situasi yang sangat luar biasa enak sekali nah maka semua pembicara-pembicara tetap kita ambil tetap kita simpen tetap kita inginkan nah alhamdulillah tahun 2018 alokasi maaf tahun 2016 alokasi sampel kepada kita yang sangat luar biasa 212 411 alokasi sampel yang itu membolak-balikkan anggapan semua orang bahwa orang muslim tidak bisa bersatu orang muslim tidak bisa bareng itu adalah sampel yang Allah berikan kepada kita karena satu kasus tapi yang intinya yang saya tanggup dari situ adalah bahwa ternyata kalau kita pengen kita bisa bareng-bareng ini yang penting sekali kenapa? karena ini adalah awal daripada kesulitan segala-galanya misalnya kita lihat ini tanggal 17 Agustus hari kebidikan Indonesia kenapa orang-orang Indonesia bisa merdeka karena mereka bisa bersatu mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang mereka punya sehingga mereka punya satu tujuan yang lebih besar yang mereka bisa ambil tapi ketika pengguna itu datang ke Indonesia datang ke Nusantara yang pertama kali mereka buat adalah kecangan dan ini yang terjadi pada airan dengan bangkapan Amerika ini tidak mau masuk ke sana ya nah enggak tapi yang terjadi yang terjadi saya kasihkan oleh bahwa kesatuan itulah yang terkamali dipercaya oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam sehingga mereka bisa melakukan atau menjadi agenda mereka maka yang sudah terjadi di dalam Islam itu justru sebaliknya Islam itu adalah sebuah agama yang di dalam game-nya saja kalau ibarat Indonesia di dalam game-nya saja itu sudah mengandung kesatuan yang sangat luar biasa maka ada yang dibatah oleh Hawaryum apakah Allah fadrina kumabukuh khasbah pendana ematuhi islawana apakah orang sudah mengambil Islam sebagai jalan hidup dia dia sudah mengambil Islam sebagai seapus maka dia tanamkan dalam nyawa dia dalam ruh dia maka dia pasti akan suka dengan persatuan maka dia pasti akan suka mengikatkan dirinya dengan orang lain maka dia selama ketuh yang kita berbaca 7 ayat yang berulang ulang itu semuanya itu ditandai dengan persatuan iyata na'adhu wa'iyyata na'ad hal yang membidang kecantan kita juga bahwa setiap puji-puji yang kita berbaca di kata'alui harisah hal yang berang-berang kalau meminta pada saya terasa dengan berang-berang kalau beribadah pada saya maka seolah-olah yang berbaca tiga orang beribadah pada saya saja itu sedikit dengan jamaah dan mereka mendapatkan pahal yang berpungji maka apalagi lebih daripada tiga apalagi berkala lukat apalagi selama meseorang yang bisa berbaca atas apapun yang kaya minta itu bisa sabat buatan lukat marah merah tiga orang seseorang yang berbaca dengan kata kami atas yang lukat yang aduh yang katakan sabar sebuah keinginan kebahagiaan itu tidak ada tanaman lagi tidak dicipakan satu dari awal ketika kita mengucapkan kalimat sama aduh Asyadoan, ya, ilah hati. Masyadoan, apa baga selaluan? Maka, acaranya, ibadahnya, jadinya, lalang berpisah. Karena kita ini tidak kata. Karena berpisah ini kata. Kita tidak kata nabukannya dari sendiri, jawa kita ini bareng-bareng bersama satu. Kita kata nabukannya sama orang lain. Tapi, nabukannya sama orang lain. Jadi, walaupun nanggaji. Nah, jadi, lalang berpisah, balikannya. Ayo, kita balikkan lagi, jadis satu. Maka, ada ibadah, teman-teman sekalian. Yuk Ngaji, Terang Jakarta, SKPI, dan sebagainya. Ada seluruh majlis-majlis aklim yang ada di Agararta. Kita sudah memulai pembicaraan-pembicaraan persatunya berilang. Dan akhirnya, kita hubungi ada beberapa A1 yang kemudian kita ambil sebagai bagian daripada perwakilan umat yang selama ini buka wakabah kita. Kalau kita sampai yang lebih besar. Ustaz, ya, memang kalau kita buat semacam megazor. Enggak, maksudah megazor. Itu orang-orang semua megazor. Megazor itu lah, guys. Nah, itu kebanyakan-kebanyakan juga. Lalu, kita berhasil lagi. Berarti gini, Per-enggis atau Per-enggis? Per-enggis itu kan punya kabut semacam segala tahun. Nah, kalau mereka lagi ketemu dengan yang lebih kuat, nah itu mereka buat satu lebih besar dengan namanya megazor. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi, kalau kita ini berat-berat, insya Allah kita bisa buat megazor. Nah, itu bisa tak ngalahanku. Nah, itu berada lagi. Nah, ini adalah kalau kita punya satu muslim besar. Memang Allah memesankan tubuh kita. Ini enggak akan bisa dilakukan itu saja kalau kalian bangun. Jadi, kalau kalian bareng-bareng bersama-sama, maka digabut selama. Gimana kalau andaikan kita buat dakwah berjamaah ini di Jakarta, dan insya Allah di Indonesia dan mudah-mudahan menginspirasi ke seluruh dunia? Nah, sebelum saya lanjutkan apa yang menjadi kemudian hebat saya ini, teman-teman boleh buka HP-nya masing-masing? Boleh buka HP-nya masing-masing? Nah, silahkan buka Instagram-nya. Nah, ada Instagram. Anda sudah ketinyalan zaman gitu kan. Silahkan buka Instagram-nya. Silahkan buka Instagram-nya. Oke, coba sekarang search. C-O-N-N. Triut. Contriut. Contriut. C-O-N-N. Contriut. 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 Nah, insya Allah semua informasi tentang dakwah berjamaah di Jakarta, di Indonesia dan di Suruh Dunia, insya Allah, kita akan bagikan di sana. Contriut. Nah, di situ ada link. Betul ada link di profile-nya? Ada link di profile-nya? Oke, sekarang klik link-nya ada pesan dari Ustaz-Ustaz Anda buat Anda. Silahkan. Nah, silahkan di konten sedikit semua. Kita kasih waktu. Nah, sampai lupa di like. Nah, ternyata kita di film ini cuma sampai di ini, ya. Sekarang, sudah ada peningkatan, ya. Nah, kalau sedikit teman-teman sekalian, Alhamdulillah Ustaz Hanan, Kak Pajus Sonat, Ustaz Tumar Nita, Ustaz Salim juga insya Allah sudah bertumbuh bareng-bareng. Kita sudah punya konikmen yang sama. Kalau teman-teman sekalian selama ini merindukan persatuan, merindukan barang-bareng, kita juga. Jadi, selain hati kita itu, kita sudah pengen untuk barang-barang sebenarnya. Tapi, belum ada yang membuangkan saja. Nah, insya Allah ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Kita akan punya banyak sekali acara acara kedepan. Dan insya Allah, kita nanti akan ada acara besar, insya Allah, dalam Desember. Dalam Desember di Jakarta. Terima kasih. Bagaimana tanda-tanda, si? Insya Allah, kita akan mahiliit dapat di-ancara. Masalah kata-kata na sapu di-ancara ulang-awala, soalnya kita akan patunghankan ... Insya Allah, kita akan mengadakan acara happy-happy di-ancara ulang-awala, agent-desember. Nah, disitu lah kita nak menunjakan bahwa Jakarta Kulbarang si Jakarta-kubur bisa, merang-merang-merang musket nilisah, isya Allah, SEPPATBALL! Isya Allah,� sana kamu sekalian. Tata adalah beratabay-kesan datang ditinima sekalian. Memang sekarang kita tidak punya apapun selain persatuan. Kita tidak akan kena-apapun kalau kita tidak ada persatuan. Berarti tidak nolong-olong yang berusaha pun apapun kita mendapatkan semuanya seperti itu. Nah, ini adalah yang kesana ingin kita sentikan terus dengan teman-teman berkarya. Kalau tidak berkaitan mendapatkan teman-teman sekalian seluruh komunitas, kita tunggu setelah teman-teman pulang dari sana. Sampingkan pembaharan di sosial media, sekarang kita punya persatuan. Sekarang kita baru. Satu yang mencamin, insya Allah, usaha-usaha yang selama nabukkan teman-teman sekalian, itu mencualang. Bahwa insya Allah, usaha ini akan terus menerus kita ambil. Usaha akan terus menerus kita ketik. Sampai satu waktu nanti, kita bisa kembali kepada Allah dengan banyak. Ya Allah, kami borong ke Allah. Ya. Ini ayat-teman. Ya Allah, kami boleh bergerak-bergerak dengan Allah. Kami minta-bergerak dengan Allah. Dan insya Allah, kita bisa kembali, yang akan kita kembali. Dan insya Allah, akan ada kebaikan besar yang kembali kepada Allah SWT. Nah, kami sudah habis di sebelah sana. Oh, ini adalah, yang paling teman-teman lihat di video. Ini adalah yang pertisahan, yang balik. Ini adalah yang terpisah, yang balik. Ini adalah yang terpisah, yang balik. Ini adalah yang terpisah. Bisa itu lagi terpisah. Ini adalah yang terpisah. Dan kita tandaikan ini yung spay. Baik? Itu lagi dengan ini, yang terpisah, naibag. Tapi, setelahnya, yang salam ini, tamat-teman di Jakarta, ini teman-teman di sendiri yang kanibat ini. Kebadi kebadi dengan teman-teman di Jakarta. Terima kasih. 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 pada teman-teman ini, kenapa kita di-uncow? Supaya itu, kalau saya berdiri di teman-teman itu waktunya ada kita sendiri hijab ya? Waktunya ada kita sendiri hijab ya? Waktunya seperti itu, itu ke-answernya sekali. Tapi, saya berdiri di teman-teman itu banyak teman-teman berhijab misalnya. Misalnya, saya masih aduk sini. Saya kasih hijab dari sini juga. Gak terjadi sesuatu. Jadi gini. Gak cokok dengan aduk sini gitu. Tanya aja deh, gak tahu. Saya mau nanya apa saya? Jadi, aku berdiri juga. Aduh, itu bagi. Kita tanya-tanya, kenapa sih, kenapa sih kita di-uncow? Kenapa sih Mas Remil begitu memfasilitasi dan ancul untuk di-uncow 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 di arena, dan kita coklat kreativitas kita dalam hal ini. Ancul itu, yang khas, yang istimewa sih. Dan justru mau cerita, beberapa minggu lalu, saya beruntung, bertemu buru-buru saya yakin. Bukan cuma kelulis ancul, tapi itu berat-at-at. Ambil terkenal, Pulau Kondus, Pulau Kayangan, Pulau Bidadari, Tiga pulau itu mempunyai sejarah yang sangat gampang. Bukan arti kita, maknus rindu itu besar. Pulau Kondus, adalah tempat dimana semua jemaah haji, dikarantikan. Jadi istilah haji, di nama kita itu, sebenarnya, yang terangkan itu orang belanya. Ya. Supaya bisa diketanui, bahwa ada haji di kampung ini, hati-hati di monitor. Artinya manusia berbahaya. Betul-betul. Mereka sudah ketemu dengan begitu banyak nilai-nilai yang berbeda, daripada kemampuan dan pemerintah biasa, sekarang jauh lebih luas dari itu. Kalau mereka sakit, dilantar ke Pulau Kayangan. Kalau mati, dikubur di Pulau Bidadari. Betul-betul. Kalau kemudian dianggap sudah cukup bajinat, dikirim kembali ke Jakarta. Jauh lebih lancul. Saya tidak dulu sih masih sudah kelapa. Kemudian, sejati-jati dikirim kembali ke Jakarta. Sejati-jati dikirim ke Jawa. Sejati-jati dikirim kembali ke Jawa. Sejati-jati dikirim ke Jawa. Terempuan yang dianggap, penanggap, penanggap ke Jawa. merah dan waksin. Tengah saya boleh sampai dan seperti itu. Ancur itu dikirim oleh soal kita. Dan sekarang kita ada kesimpangan. Itu juga adalah hal yang baik di sana. 18 juta manusia setiap tahun panjang, berapa banyak yang akan mereka yang berpikir beribadah? Malahnya, kalau kita bisa mengambil peran sedikit, ada di sana. Maka, misalnya lagi, seperti kata Ustaz tadi, tidak, setiap kebaikan yang kita tanamkan di sana, akan menjadi anggota di sana sedikit, kurang lebih seperti itu. Itu ah, Udol. Saya, saya ngaku dulu boleh ya, karena aku di depan publik juga. Walang, selah ini. Saya itu punya dosa sama orang yang tidak tahu kalau saya tidak berbunuh sama dia. Dan, karena kebetulan keleksian. Kehadirannya, ada ya. Jadi, tahun 2014, pada tahun 2003, ada keseruan kepentingan itu. Saya mendewa salah satu tubuh, dan saya merasa tubuh itu sudah ada satu orang yang keleksian. Iya, iya, iya. Gantung, mas. Jadi, saya itu banyak sekali waktu itu, aktif sekali, jemari-jemari ini. Taksir video. Jadi, pokoknya menjelang-jelangkan dia. Tahun 2017, Tahun 2017, saya belum pernah ngasih ya. Saya ceritakan, ada yang berbunuh kami. Jadi, tahun 2017 saya berhajir, berhajir, jalap adat saya itu berbidikan sekarang. Dan, saya temui Ustaz Abu Tidah atau siswa temui Tidah juga. Setiap ibu Ketika. Setiap ibu Ketika. Jadi, ini tidak tahu. Tidak tahu? Sebenarnya, ini tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Ya, kerja. dan datanglah hari-hari dari kegiatan yang menghargai diri dia, terus gue dihubungkan. Dan hari itu, saya berhubung, karena saya bisa menyampaikan di sana, sehingga ini saat kita sudah diselesaikan dirinya di Indonesia, kita bisa jadi saudara, kita bisa diri saya berhubungan, misalnya kita bisa berhubungan di belakang. Masih putar tulang, masalah, 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 masalah. Masih putar tulang, masalah. Masih putar tulang, masalah, 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 masalah. Masih putar tulang, masalah, masalah. Itu tadi, menurut saya. Jadi, insya Allah, ini adalah mudah-mudahan awal daripada persatuan umat, sesuatu yang kita impikan bersama-sama. Dan insya Allah, hadir di sini Ustadz Alintullah, hadir di sini Ustadz Abu Tidah. Banyak yang mau hadir di sini, tapi sayangnya mereka terpendara waktu dan tempat, Ustadz Abdul Somad kirim salam, Ustadz Henan Atavi kirim salam, Ustadz Umar Mita mau kita hadirkan, tapi hari ini dia ada empat jadwal, jadi kita nggak bisa mengganggu beliau. Jadi salam saja yang mewakilih hanya saya. Mudah-mudahan ketemuan kali ini, muntah semangat pada teman-teman sekalian, beritakan pada semuanya, bahwa sekarang orang-orang Jakarta masih mendarung insya Allah. Nampaknya Indonesia, bahwa di Akarta, Indonesia, ini sudah siap untuk menyabut kemarin tahun 2018. Untung kita masih berbeda, bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Alhamdulillah. Eh 2017, ini masih punya marwah menyelesaikan masalah kita sendiri. Insya Allah, semua Indonesia sudah bisa dikondisikan asyiklah. Jadi, mudah-mudahan terus kalian, minta doa aja, kita selesaikan. Kami kembalikan pada pendua acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kejajah lahir, para usaha untuk ilmunya. Nah teman-teman, kita ada satu inisiasi dari event krio. Seperti yang kalian lihat teman-teman, apa yang pakai baju konkret ini. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama teman yang lain, yang kita merasa bahwa persatuan itu perlu, yang merasa kita harus konkret gitu dalam mendukung persatuan ini, kita punya kasus. Sekarang lebih dari gini, menuju dari gini. Jadi kalau misalnya aku ketemu, Eh, Masya Allah! Ya, Masya Allah! Salah-salah itu kondoran. Itu tes kita dikondoran. Jadi sudah gitu juga, ada apa lagi, Mas, Mas. Oh, iya. Ini yang saya lakukan bareng, antar samping aja. Antar-samping. Ini tadi mengenai, seputar. 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 Tengah-seputar. Tengah. 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 Bisa kita menjawabkan, dan kita doa. Hadukan kepada Allah, beraya oleh saya, salah satu orang yang hadir, dia kondrium untuk mempersatukan umat, Walaupun saya cuma hadir, tapi saya, akan bagian dari kehatian umat. Ini bukan istan yang terakhir, ini adalah batu wajatan kita untuk bikin istan lebih besar lagi Dan tadi kita harus disampaikan oleh saat terakhir Masa nanti sore, nanti habis, berarti orang yang putra-putra, yang laki-laki Nanti sore, habis asar, pada asar, disini ada istan back to back for good Membahas sering tentang kemerdekaan, khusus yang ikhwan, disini Itu kita ngobrol-ngobrol, kita tahu bagaimana caranya kita bersihkan di kemerdekaan, di merdeka ini Seperti apa kita sebagai muslim harus bertentu dan memerdekakan diri kita Jadi hari ini, hari ini habis asar, disini Baik, untuk info Jumahan, masjidnya di sebelah ini Ya, jadi kita ngeluar, menginsiri tembok Insya Allah di luar ada masjid, waktunya masih 57 menit lagi Andres, caranya saya kalau? Ya, sudah? Saya ini dapati di pantun Oh iya, kenapa pantun? Ada titik yang pantun Barung, apa itu? Tunggu sebentar, saya lupa Barung Iriang Coya, Barung Centrelasi Oke, sekian saja, terima kasih Baik, terima kasih Ya, saya juga ada pantun Ya, semuanya ada di kecaya Bagaimana dapetnya kepakaiannya, kurang kerjaan ya Oke, makasih selalu teman-teman sekalian ya, Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih